hai hai oke sekarang waktunya makan siang ini kalian untuk kelanjutan video sebutnya kalian saksikan aja pada video yang sudah saya upload ini kelanjutan ya kita istirahat makan siang nanti nanti ngasuh ke Wintan lagi kita ngasuh dulu karena juhur di rest area dengan khas ada mie ya nanti masuk kita isi perut dulu tenaganya lumayan lumayan berat rutanya nih motor-motornya nih saya tetap pakai King biru itu andalan tadi udah keluar dari hutan jadi kita cari warung makan dulu karena udah jamnya let's go kita makan dulu baru nanti lanjut guys Alhamdulillah bro ketemu warung ya lumayan intens makan siang seadanya karena adanya indomie namanya juga di daerah-daerah ini juga bersyukur bisa disimakan siang indomie satu porsi tadi barang-barang ini kita lagi terabas lagi mulai masuk rute yang agak curang kita lihat berapa penantang arena ini jadi kalian harus saksikan sampai selesai ya karena di rute ini cukup ekstrim dan murah tenaga soalnya rute ini bekas daerah semacam kayak longsoran atau banji bandang ini ya jadi memang jalan setapak yang kita lalu ini ini biasa jalan aliran air lah kalau lagi curang jalan tinggi kebetulan nggak bisa ngegas sama sekali jadi memang harus berhati-hati selain jalan setapak itu juga banyak banget pohon-pohon yang pumbang ya pohon-pohon besar yang pumbang melintas di daerah rute terabas ini ya jadi kalau ini kita agak sabar dulu main motornya nggak bisa membuka gas kayak biasa ya jadi memang harus hati-hati kadang buka gas tapi kita lebih mengutamakan keselamatan ya karena memang banyak pohon-pohon tubang terus di depan ini ya yang kita lihat nih nanti depan lagi masuk banyak lagi yang ekstrim sampai kita harus merunduh ya karena memang pohon yang terlalu besar dan nggak bisa dilewati jadi let's go kita lanjut dan saksikan terus video ini sampai selesai ya ini masih berada di seputaran daerah kawasan pekulungan dan hutan-hutan pekulung-pekul dijen ya bwondok-bwosok sangat recommended lah buat kabasan nih buat kalian yang pengen mencoba jalur sini jadi silahkan nikmati jalur ini amin amin kemudian gue kasih lagi gue kayaknya si bar-bar langsung lewat ini langsung main kes kesan ya kayak gini memang airnya gini apa susah diatur ya maju mundur nyalin kesan-nakasin itu diatur udah kayak gini ini pohon tubang di pinggir ekstrim banget ya maksudnya ini kita lebih kuas pada berhati-hati harus sabar ya naikin ini kayaknya udah nggak sabar nih pengen buka-buka gas aja nih jadi harus ditempel lah tapi kita berhati-hati dulu naikin seperti sekarang ini lagi nanteng dulu karena memang jalurnya nggak lambat selain jalannya sekecil sebelah kanan ini yang surang ya terus kita banyak melewati boon-boon tubang asik ini rider aja gini ya memang bener-bener ga eksporta ga gitan gus lah pokoknya gua tak top lanjut kita menikmati perjalanan ini santai-santai menegangkan ya jadi kalian saksikan dan menikmati diri ini jangan lupa like dan subscribe ya dan saksikan juga video-video lainnya karena di video sebelumnya ini nyambung ya jadi karena memang krabes ini sangat panjang kita mulai dari jam 8 pagi waktu itu pulang jadi akan malem jadi memang kita buang videonya beberapa part ya jadi untuk kalian yang penasaran di ruta sebelumnya yang juga di bukit megasari itu untuk daerah para layang kalian tinggal scroll ada dan cari di channel ini ini sudah kita upload dan kali ini kita lebih melintasi ruta yang lebih ekstrim ya ruta jalur pulpun yang tumbang dan jalan setafak ini oke kita hok dulu oh depan masih banyak buat bod yang tugang jadi kalian buang video yang ada di liputan sekarang ini let's go langsung selamat menikmati 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 selamat menikmati